Rangkaian acara Bupati Award Kades Tangguh Batanghari 2024 telah masuk ke sesi presentasi tujuh besar para kades terpilih. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar pada Senin 12 Agustus 2024. Bertempat di Aula Kaca Rubadindas Bupati Batanghari pada Senin 12 Agustus 2024, dikelar kegiatan pembukaan sesi presentasi para kades yang masuk nominasi kategori yang dipimpin langsung Wakil Bupati Batanghari Haji Bakhtiar. Untuk diketahui, kategori kades tangguh yang mempresentasikan gagasan dan profil desa saja pada acara kali ini yakni kategori kades terdepan dan kategori kades agamis. Dalam kata sambutannya, Wakil Bupati Batanghari Haji Bakhtiar mengapresiasi kegiatan Bupati Award Kades Tangguh tahun 2024 ini. Menurutnya, dengan peran kepala desa yang maksimal, akan memungkinkan pemerintah Batanghari mengembangkan arah kebijakan baru untuk kemajuan Batanghari. Terakhir, Wabu Bakhtiar menambahkan, di periode tahun ke depan, kegiatan kades tangguh mungkin saja akan dikelar kembali, mengingat partisipasi dan dampak pembangunan yang dilakukan para kades pada agenda ini telah terbukti berdampak dalam kemajuan multisektor. Dengan sektor bersama kita, tentunya menjadi kekuatan kelihatan kehadiran negara-negara di kades, kehadiran dari Kepala Robeti di desa itu membuat dan saya inginkan semakin lama semoga. Atau arah kebijakan yang akan dikembangkan kepada masyarakat. Ini yang akan dikembangkan ke depan, bagaimana nanti seleksi selanjutnya, apakah dari tenis pembahara, penguasa materi, kemudian akan dikembangkan profil desanya selalu dikembangkan. Bukan hanya jumlah penduduk juga dikembangkan saja, tapi sebetul penduduknya harus dikembangkan ke depan. Kita melihat sumber daya manusia ini seperti apa di desa kita. Baik penelitian pendidikan maupun dari potensi sumber daya alam kita yang kita rencanakan dan kita gerakkan depan. Kolorasi secara bersama, baik pemain teresa, kejamatan, kabupaten, provinsi seluruh ke pusat. Apakah nanti sektor ekonomi kita menurunkan kemiskinan ataukah melepaskan kemiskinan dan tutup perkurangan-perkurangan selanjutnya. Bagaimana kehadiran dari kelembagaan, ciri-ciri dikembangkan baik dari desa maupun di bawah dan tinggal dari pusat. Di dunia pusat, seperti ada ternyata ahli, di penelitian desa, kemudian ada ternyata ahli, di dalam membangun desa, kemudian bagaimana nanti kita usul perjalanan kecepatan. sehingga betul-betul sosial kita maju berkembang, aman dan nyaman, sehingga nilai ekonomi kita semakin lama semakin baik dalam mengeksplor terhadap sumber-sumber daya alam dan memperfeksi kualitas sumber daya manusia yang profesional. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.